Mbok Busu Ngendensana, bubuhan sekitaran etam bertulakkan menuju ke Muara Muntai. Muara Muntai ini termasuk kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai. Kecamatannya tuh luas juga, amun ukurannya kurang lebih 928,6 km. Ininya terbagi jadi 13 buting kampung. Kampung Batu, Jantur, Jantur Baru, Jantur Selatan, Kayu Batu, Muara Alo, Muara Leka, Muara Muntai Ilir, Muara Muntai Hulu, Perian, Pulau Harapan, Rebak Rinding, dan Tanjung Batu Harapan. Pekerjaan orang di Muara Muntai itu, tukang nangkap cukup. Karena udah sidah di pinggir sungai, makanya amun gak kesitu, etam mesti bergubah atau ketinting. Amun etam mudik ke Muara Muntai itu, etam kawajua melihat gereceknya pemandangan sepanjang sungai. Beda jauh dengan apa yang etam lihat amun di kota. Sida-sida ya bediang di hulu sungai Mahakam itu, sida tergantung benih dengan segala kapal, gubang, ces, atau ketinting. Amun sida gak pergi kemana-mana. Etam yang ada di darat ini, amun gak kemana-mana makai motor atau auto. Makanya amun motor atau auto etam rusak, maka ada juga bengkel motor atau bengkel auto. Nah tegak tuh, ngansida di Muara Muntai. Karena ces atau ketinting tuh, gubangnya bermesin, maka sida perlu juga dengan bengkel. Amun mesin ces atau ketinting sida rusak, nah sekantu di Muara Muntai ini ada juga bengkel. Tapi bengkelnya tuh terapung, bengkel di atas sungai Mahakam. Ada sebuting bengkel terapung, namanya bengkel mandiri tujuh-tujum. Bengkel tuh ada di desa Muara Muntai Hulu, kecamatan Muara Muntai, kebupaten Kutai, Katanegara. Bengkel ini gak ada tumatan 20 tahun lalu. Bengkel mandiri tujuh-tujuh ini buka tiap hari. Orang yang datang ke situ baikin mesin ketinting atau cesida selalu rame. Dipernah kosong bengkel tuh, karena memang bengkel tuh terkenal pelayanan yang baik dengan kerjanya cepat. Bengkel terapung ini dipolah di pinggir sungai di atas rakit. Itu mula orang yang gak baikin mesinnya diperlu payah-payah ngantik mesinnya ke darat. Tinggal naikkan mesin sida, tumatan rubang, kerakit, bengkel tujuh. Yang banyak langganan juga, ada juga yang baru kan, yang jauh-jauh disini. Sampai ke Melak, Mulung Makam, daerah Morakaman, di dalam Morakaman itu sini juga langganannya. Dengan adanya bengkel tu, orang-orang di Muara Muntai jadi tertulung jua, angun mesin sida berusahaan. Lebih-lebih lagi, bengkel tu ada jua bersedia macam-macam alat mesin sekalian ganti ya rusak. Baik tu rusaknya berat, mentawa rusaknya dikit-dikit mahal. Ya, ada bengkel itu, mana lebih rusak pasti dibawa pak. Pasti bawa sini? Iya. Apa, gampang gitu ya? Iya, gampang. Kalau bila datang ke sini, apa dah, langsung dibungkar. Mana besar kami tuh. Apa itu, sungai? Oh, sungai. Jadi, dari rumah langsung ke sini? Iya, langsung ke sini. Orang yang datang ke bengkel tu, gak membaiki mesin chestnya, di cuma orang-orang Muara Muntai mahal. Ada jua orangnya turmatan jabal Muara Muntai. Tapi sida segalanya tu, pekerjaannya tukang tangkap jokut atau ngelayan. Bubuhan Sekitaran Etam, Mahabarkan.